Terima kasih Putri baik-baik saja kok Dari tadi juga di grup keluarga Kita masih ngobrol-ngobrol Cikikikan biasa Ngejak bundanya kemana Jadi netizen tolonglah Bijak lah Karena urusan keluarga itu ya Bukan konsumsi publik Kalau hal-hal yang tidak baik Kita memperlihatkan konsumsi publik itu ya Hal-hal yang baik Tapi gak apa-apa Itu hak mereka Saya juga tidak Lama-lama saya ngap Bau lagi Emang kamu gak bau? Ya harusnya emang kamu Ya agak sih Ya artinya Itu hak mereka Mau apapun itu Ya kita mah resiko Sebagai selebritis Yang mau dijulidin Mau digimanain Yang apa-apa Ambil sisi positifnya Ya kan gitu Ya kalau berita mah pastilah Diangkat berita dengan judul yang berbeda Juga udah Gampang orang langsung menilai Langsung Berkomentar gitu Dan itu hak mereka Gak apa-apa Risi gak sih kan Maksudnya dengan banyak komentar netizen Dengan ini itu Ini itu gitu Padahal kan belum tentu benar Dengan berita tersebut gitu Nah kalau kamu sendiri Risi gak? Risi Nah kalau kamu merisi Ya aku enggak Terus apa yang harus kita risihin Orang kita aja gak memusik Kehidupan mereka Kan sisi lain juga Netizen juga penting juga Buat kita Kalau saya sih berpikiran positif lah Netizen seperti itu Ya karena mereka sayang Itu aja udah Patokan yang penting mah Kita jangan Mempunyai Pemikiran yang Gak bagus sama Siapapun lah gitu Kan ini mah dunia maya Kan belum tentu Di dunia nyatanya tuh Mungkin mereka Seperti apa kan Kita gak tau Asikan aja gitu Asikin aja Bawa seneng aja Iya bawa seneng aja Dienjoikan aja lah gitu Gak usah dipikirin Karena Kalau Orang tuh memandang manusia itu Pasti Kebanyakannya yang gak baik-gak baik Karena mereka mempunyai Asumsi-asumsi yang berbeda Ya kan Akhirnya Pro dan kontra Gitu Mereka berperang Oh enggak Menurut ini enggak Menurut ini benar Ya udah kita mah tinggal Tinggal nikmatin hidup ini Yang baik lah Bermanfaat untuk Orang banyak Lah iya Itu mah ya udah resiko lah Putri juga udah resiko Berarti Putri ya Dikenal sama masyarakat Harus Bisa menerima resiko Apapun gitu Kan dari jaman dulu lah Putri itu Gitu Kang Kang Mbak Natalia lagi ngidam-ngidam apa nih Ada ngidam-ngidam yang rumit gak sih Bisa kan kalau ibu hamil tuh Kayak pengen ngidam mangga ini Apa-apa Gak ada Dia cuman Mungkin ngidamnya di tempat gelap Dia Maksudnya gimana tuh Ya jadi di ruangan tuh Sekarang dia pengennya gelap Terus Gitu Gak tau itu ngidam atau enggak Saya juga belum konsultasi sama dokter Lagi itu masih kayak Morning sickness Kayak sering mual-mual Mungkin ini Mual-mual Mual-mual iya Mual-mual iya Tapi kan belum diperiksa lagi Nanti tanggal 6 katanya diperiksa Jadi itu pasti lebih sensitif Kalian itu ibu hamil Kayak Ya Lebih sensitif Bukan nangis Gitu Ya Lebih kesitulah Jadi sayangnya yang harus sabar lah Gitu harus Kalo ada waktu di rumah Sempetin untuk memenin dia Melukin dia Itu aja yang Terbaik buat dia lah Gitu Karena kalo Kita liat dari sisi keselnya mah Ya pastilah ada Gitu Cuman Ya kita sabarin aja Sabar aja Menghadapi Ibu hamil kan harus seperti itu Berarti datang ke rumahnya tadi atau kemarin sih kan? Gimana? Kak Natali datang ke rumah tadi apa kemarinnya? Pengen tau apa Kalau kamu kepol Yang penting udah sampai di rumah Oh gitu Yang penting udah sampai di rumah Sekarang udah Udah gak di luar rumah Intinya doakan yang terbaik lah Ya Doakan aja yang terbaik Apapun itu yang terjadi Kedepannya kita gak tau Yang penting Kita berusaha lah Sebagai Manusia Apalagi saya sebagai Imam Ya Kalian juga tau lah Apa yang terjadi kan gitu Jadi gak perlu di Ungkit-ungkit lagi Gak perlu di Besar-besarin lagi lah Masalahnya Ya kalau Berita yang tidak baik kan Gak enak juga lagi Gimana kan dari segi ade dan kakak Melihat mau ada Ade bayi lagi nih Kalau ada bayi lagi tuh Ya biasa aja Biasa aja Gak ada sesuatu yang berbeda Biasa aja Kakak-kakaknya ya biasa Tetap masih komunikasi juga Ketemu juga biasa Gak ada Gimana-gimana Gitu Orang menilainya berbeda Ya itu silahkan Kan yang tau Mereka Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada